. Pengamat politik Universitas Indonesia Adere Zaharyadi menyatakan, Menteri BUMN Erick Thohir memiliki jaringan yang luas kuat dan hal tersebut dapat menjadi modal sebagai cawapres. Menurutnya, keunggulan Erick Thohir dari sisi logistik juga menjadikannya figur calon wakil presiden, cawapres, potensial. Adere Zaharyadi menyatakan, dengan kelebihannya tersebut Erick Thohir dinilai mampu menambah kekuatan elektoral Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo-Subianto untuk Pilpres 2024. Erick Thohir memiliki networking yang berpotensi sangat signifikan dalam penyelenggaran logistik politik. Segudang prestasi dan networking Erick Thohir menjadi amunisi penting bagi Prabowo untuk meningkatkan secara elektoral. Sebelumnya hasil simulasi pasangan calon, paslon, Indonesia Political Opinion, ITO, periode 5 hingga 13 Juni 2023 menunjukkan, duet Prabowo Erick Thohir mendapatkan torehan tertinggi mencapai angka 21,4 persen. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati Terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya!